Raja Naga 7 Bintang Jilid 1 Kata pengantar dari Jin Yong Saudara Gulong adalah orang yang muda bergaul alias supel Semua karangan hasil ciptaannya tidak dibuat-buat sama seperti pribadinya orangnya gagah Tapi sayangnya masih muda sudah meninggal dunia Persahabatan saya dengan Saudara Gulong sangat baik Saya senang sekali membaca karangannya Hanya sayang, sekarang orangnya sudah tidak ada lagi sehingga sudah tidak ada lagi ciptaannya yang baru Saya merasakan kehilangan yang amat mendalam Hong Kong, N Oktober 1990 Jin Yong Bap i kematian orang yang paling kaya dan berkuasa tanggal 15 bulan 4, hari cerah Hari ini pun dimulai sama seperti biasanya Pada waktu Sanjit Chang terbangun dari tidurnya Seperti biasa mantan dayang istana Liu Jin Yang yang membawahi 16 pelayan yang bertanggung jawab membenahi pakaian di dalam istana Sudah menyiapkan pakaian yang akan dipakainya hari itu Setelah menghabiskan semangkuk teh hulong, Sanjit Chang kemudian naik ke kereta kuda yang biasa digunakannya Dan mulai melakukan inspeksi ke 79 buah toko miliknya di dalam kota Jainan Sanjit Chang bukanlah orang yang hidupnya selalu mengikuti aturan Dia dengan teman-temannya seringkali minum-minum hingga larut malam Tapi tidak pernah sekalipun sampai menunda pemeriksaan yang dilakukannya sehari sekali Bahkan rute perjalanannya pun tidak pernah berubah Memulai suatu usaha tidaklah gampang, mempertahankan usaha yang sudah ada jauh lebih susah Siapapun yang hendak melakukannya juga harus berani mengeluarkan pengorbanan yang sama besarnya Sanjit Chang juga mengerti akan hal ini Dia sangat mencintai pekerjaannya dan kekayaannya Sama seperti seorang wanita cantik sangat mencintai kecantikannya Dia sering memberi tau temannya, kekayaan belum tentu bisa membuat seseorang bahagia Tetapi tetap saja jauh lebih baik daripada miskin Tinggi badan Sanjit Chang 5C dan 11C Un Bertubuh tinggi besar dan tegaki dan dia jauh lebih menikmati hidup Bila dibandingkan dengan orang kaya dan berkuasa lainnya yang status sosialnya sama dengannya Beberapa tahun ini walaupun hidup yang berkecukupan dan makan minum yang enak sudah membuat bagian perutnya menonjol Tapi dengan memilih potongan pakaian untuk dikenakannya dengan cermat Dia kelihatan jauh lebih mudah dibandingkan dengan orang angsebaya dengannya Dan dia juga masih bisa menunggang kuda dengan cepat, masih kuat minum Araki dan masih bisa memuaskan wanita yang paling sulit untuk dipuaskan Dia tidak pernah lupa mengingatkan yang lain untuk memujinya akan hal ini Orang lain pun tidak ada yang berani lupa orang seperti dia Tentu saja tidak ingin mati oleh karena itu setiap hari sewaktu keluar rumah Dia selalu dikawal oleh pesilat-pesilat tangguh yang dipilih dari berbagai Biaoju Bahkan di antaranya ada yang kekuatannya sempat menggoncangkan dunia persilatan Karena menyokong Biaoju sampai tak terkalahkan sebanyak 91 kali yang bernama Kiu Budau Tempat duduk di kereta kudanya dibuat khusus untuknya Goloknya sangat tajam dan tembaka panahnya tidak pandang bulu Pelatih kudanya yang sekarang, sebelumnya adalah pengurus kandang kuda Seorang jenderal dan kuda-kuda yang digunakan untuk menarik kereta kudanya adalah jenis kuda yang terbaik Serta daya tahan tubuh dan kecepatannya sudah diuji di puncak gunung Dan bila diperlukan bisa menempuh jarak sejauh L00 dalam waktu sehari semalam Penjagaan di dalam rumah besarnya juga sangat ketat Siang malam pasti minimal ada satu orang yang menjaga secara bergiliran Dan setiap penjaganya merupakan pesilat yang tangguh Siapapun yang berani macam-macam pada orang seperti itu sudah pasti mati Boleh dikatakan orang itu melakukan suatu hal yang sia-sia Siapapun tidak akan ada yang berbuat macam-macam dan tidak akan ada yang berani menanggung resikonya Tidak seorang pun yang menyangka bahwa dia akan mati Kalau tidak ada urusan yang mendadaki Sanjit Chong Seperti biasanya pasti pergi ke restoran Dasan Yuan untuk makan siang Yang letaknya berada di tengah kota Tidak diketahui apakah disebabkan karena cemas akan parutnya yang kian hari kian menonjol Ataukah akibat kepalanya yang pusing karena malam sebelumnya minum arak terlalu banyak Begitu dia bangun tidur sampai sebelum keluar rumah Selain semangkuk teh hulong dia tidak pernah makan apa-apa lagi Jadi dia sangat memperhatikan makan siangnya Dia memilih restoran Dasan Yuan juga banyak alasannya Dasan Yuan adalah salah satu dari 79 toko yang diinspeksi Sanjit Chong Juru masak Dasan Yuan adalah juru masak ternama yang sengaja didatangkan oleh Sanjit Chong Dari restoran Hang Mian di kota Lingnan Mengolah sirip dan membakar sirip adalah teknik rahasia yang diwariskan secara turun-temurun Dan sirip ikan adalah kegemaran Sanjit Chong Pengurus restoran Dasan Yuan, Zheng Nan Yuan adalah orang yang bukan hanya sangat mementingkan makanan dan minuman Tetapi gaya bicaranya juga jenaka, pandai bicara dan selalu membicarakan hal yang enak didengar oleh Sanjit Chong Juga bisa minum sedikit arak Dan hal yang paling penting yaitu bisnis restoran Dasan Yuan sangat bagus Pelanggannya sangat banyak dan berbagai macam Pelanggan semuanya ada Sanjit Chong sangat senang melihat orang banyak juga senang orang lain melihat dia Hari ini pun sama seperti biasanya Bos besar San menyantap makan siangnya di restoran Dasan Yuan Juga minum sedikit arak Arak yang biasa diminumnya ada kalanya arak ZHUYE King Arak Mao Tai, Arak Deku, Arak Nier Hong, Arak Meikwilu Bahkan ada kalanya minum sedikit arak yang berasal dari luar Seperti arak King Keden Zuchong Sao Arak yang diminumnya hari ini adalah arak yang sukar didapat Yaitu Bosipu Taokyu Sanjit Chong tidak minum terlalu banyak Karena sebelum hari gelap dia tidak pernah minum arak terlalu banyak Dasan Yuan adalah tempat inspeksinya yang terakhir Dari 79 buah toko yang diinspeksinya selesai menyantap makanannya Dia pulang ke kediamannya untuk tidur sejenak guna memulihkan tenaga Dan baru setelah itu dia menikmati kehidupan malamnya yang gemerlapan Kaya jauh lebih baik daripada miskin Sanjit Chong jauh lebih makmur dan senang dibandingkan dengan banyak orang lainnya di dunia ini Jika tidak ada orang yang bisa membunuhnya Dia sendiri tidak punya alasan sedikit pun untuk mati Bagaimana dia bisa mati? Sanjit Chong adalah orang yang sangat menikmati hidup Dia orang yang meneliti setiap masalah terhadap pakaian, makanan, dan tempat tinggal juga sangat teliti Kamar tidurnya tentu saja sangat nyaman, endah, dan berselera tinggi Ini adalah sesuatu yang bisa dibayangkan setiap orang yang memiliki sedikit otak Tapi hanya sedikit orang yang bisa membayangkan di dalam itu tempat seperti apa Karena jarang ada orang yang bisa masuk ke kamar tidur Sanjit Chong Kamarnya adalah tempat dia beristirahat dan tidur Pada saat dia mau istirahat dan tidur, dia tidak mencari wanita Tapi pada saat dia mencari wanita, dia tidak beristirahat dan tidur Istri dan wanita tidaklah sama Istri tidak hanya seorang wanita, juga seorang yang bisa bersama-sama di waktu susah dan senang Di waktu kesepian, sakit dan tua bisa saling bergantung dan menghibur sebagai pasangan dan juga teman Sanjit Chong tidak punya istri juga teman Temannya yang ada sekarang tidak bisa dikatakan sebagai teman Di puncak gunung tidak mengeluarkan keringat Seseorang yang sudah berada di atas biasanya memang lebih merasa kesepian Sama seperti biasanya saat hampir mendekati Senja dia kembali ke kamarnya yang jarang dimasuki orang Tetapi siapapun yang sudah masuk pasti akan terpesona dan kagum akan keindahan kamar itu Biasanya kalau dia pulang pasti tidur sejenaki Tapi hari ini pengecualian Pertama-tama dari lemari rahasia yang terletak di Kepala ranjang dia mengeluarkan sebuah keramik dari putih juga kalung berbandu batu giyok Di luar kamarnya ada sebuah bangunan kecil yang sangat indah Di mana di atas tembok tergantung lukisan pendetawu dan tulisan yang ditulis Wong C. Z. H. I Ditambah penataan bejana giyok putih murni dari zaman dinasti Hon Begitu melewati pintu masuki ada sebuah kursi kuno berlengan yang konon adalah barang peninggalan dari raja dinasti Kin dari istana E Di mana pada waktu itu pangeran Giang sengaja menyuruh orang untuk memindahkan kursi itu dari dalam istana Sebelum dia membakar istana E Hal ini dilakukannya demi mendapatkan senyuman dari selirnya selir Ye U Pahlawan yang hebat, senyuman seorang wanita, perbedaan antara yang pandai dan yang bodoh dan yang sukses dan yang gagal Siapa yang bisa membedakannya dengan jelas? Sanjit Shang baru saja duduk waktu di pintu luar terdengar suara semacam bunyi gemerincing dari gelang-gelang yang dikenakan di tubuh seseorang Dia tahu bahwa orang yang ditunggunya telah datang Ternyata yang datang adalah Liu Jin Niang Wanita yang cantik, lembut, penuh perhatian, dan juga memiliki potongan tubuh yang bagus ini Sejak usia 11 tahun sudah masuk istana Waktu usia 21 tahun dia dipulangkan dan langsung diminta oleh Sanjit Shang untuk bekerja sebagai orang yang mengurus pakaian, sepatu, dan topinya Di dunia ini tidak akan ada orang yang lebih tahu akan postur tubuh Sanjit Shang dibanding Liu Jin Niang Apabila ingin membuatkan seseorang pakaian yang nyaman dan pas di badan, ini adalah salah satu syarat yang harus diketahui Bila benar-benar ingin memahami postur tubuh seorang pria tidaklah mudah Dan untuk itu Liu Jin Niang menggunakan care yang paling efektif Dia adalah wanita yang cantik dan bertubuh sangat sehat Malam itu angin musim semi bertiup dengan sangat lembut Tapi sejak malam itu, dia tidak pernah lagi mengingat tentang hal itu dan dia juga seolah-olah benar-benar telah melupakannya Kedua orang itu tetap menjaga hubungan seperti orang asing semenjak di dalam istana dia sudah belajar untuk bisa menahan rasa sepi Sinar mentari sore masuk melalui jendela Begitu Sanjit Shang melihat wajahnya yang cantik dan dingin itu, tiba-tiba dia menghembuskan nafas pelan-pelan Sepuluh tahun dia mengeluh bertanya padanya, apakah sudah hampir sepuluh tahun? Kurang lebih begitulah, wajah Liu Jin Niang masih saja terlihat dingin tanpa ekspresi orang yang sudah terlatih seperti dia tidak akan membiarkan perasaannya terbaca di wajahnya Tapi hatinya sakit seperti ditusuk sesuatu Dia tahu bahwa hitungan itu dimulai dari malam di musim semi itu Dia jelas lebih ingat dibandingkan dia, bukan sepuluh tahun tapi sepuluh tahun satu bulan tiga hari Beberapa tahun ini apakah hidupmu bahagia dikatakan sangat bahagia ya tidak Ki dikatakan tidak bahagia juga tidak Liu Jin Niang berkata dengan dingin Sekarang bila diingat, tak terasa sepuluh tahun berlalu dengan cepat Tidak terhitung banyaknya hari-hari yang sunyi di musim dingin Tidak terhitung banyaknya malam-malam sepi di musim semi Apakah benar dalam sekejap mati semuanya berlalu begitu saja? Sanjit Shang menarik nafas lagi, tiba-tiba dia berdiri dan menghampiri Aku tahu aku sudah berbuat tidak adil padamu Dia mengeluarkan tangannya dan menyerahkan bungkusan yang berisi kalung itu kepadanya Ini melambangkan rasa hormatku kepadamu Apakah kau tidak keberatan bila ku pasangkan kalung ini di lehermu Liu Jin Niang menganggukan kepalanya tanpa mengeluarkan sepatah katapun? Tapi pada saat Sanjit Shang telah mendekat padanya dan mengalungkan kalung yang indah dan mahal harganya itu ke lehernya Tiba-tiba dia merasa dirinya hendak menangis Apakah setelah melewati sikap saling tidak peduli satu sama lainnya selama sepuluh tahun Dia tiba-tiba teringat akan malam yang penuh kelembutan dan kegairahan itu? Di saat matanya hampir mengeluarkan air mata Tiba-tiba Sanjit Shang menjerat lehernya dengan menggunakan kalung yang indah dan mahal itu hingga mati Dia mati tanpa merasa kesakitan sedikit pun karena sampai mati pun dia tidak percaya bahwa Sanjit Shang tega berbuat sekejam itu terhadapnya Tidak ada seorang pun yang mengerti mengapa dia sampai tega membunuhnya karena dia sama sekali tidak mempunyai alasan untuk membunuhnya Kalung yang indah itu masih bertengger di leher yang indah itu Sedangkan orangnya yang cantik sudah tersungkur sinar mentari sore yang masuk dari luar jendela lama-lama mulai memudar dan senja pun mulai menghilang Sanjit Shang yang raut muka dan tindakan sehari-harinya selalu dilandasi dengan kehatian-hatian dan kepala dingin Pelan-pelan membuka jendela belakang dan tiba-tiba seperti ada kadobi asap yang keluar dari jendela Dalam sekejap meter lenyap di telan senja Di malam yang gelup, Kyubu Dao berbaring di ranjangnya Dia bertugas jaga malam kemarin malam jadi di siang hari dia baru bisa tidur Tugas jaga yang dilakukannya sama persis seperti yang dilakukannya waktu dia masih melindungi Biao Ju Selalu berusaha sekuat tenaga dan walaupun tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa tapi tetap tidak berani lengah sedikit pun Wenru Taisan julukan yang terdiri dari empat huruf itu didapatkannya dengan cucuran darah dan keringat Tapi bila sekali saja lengah, mungkin dia bisa saja terbunuh dalam sekejap Mertu sesudah mengalami peristiwa antara hidup dan mati yang tak terhitung banyaknya Dia boleh dikatakan sudah memenuhi apa yang diwakilkan oleh huruf Wen, kokoh, walaupun ada serangan Pisau dan panah dari depan, dia tidak pernah takut Walaupun semua kekayaan yang dimilikinya dipertaruhkan di meja judi Matanya tidak akan berkedip sedikit pun Belakangan ini dia sering merasa lelahi seseorang yang sudah berusia 55 tahun Seperti dia memang seharusnya sudah tidak mengerjakan pekerjaan berat seperti itu lagi Sayangnya di bagian belakang tubuhnya serasa ada cemeti yang memecuti punggungnya Sehingga dia bagaikan kuda yang dipecut agar terus bergerak tidak berhenti Latihan yang dilakukannya hampir sepanjang hidupnya telah membuat otot dan tulang tubuhnya keras bagaikan baja Dia mengeluh dalam hatinya Di saat bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju untuk menyalakan lentera yang terletak di atasnya Tiba-tiba ada sebuah tangan terjulur dari belakang punggungnya menahan bahunya Sekujur tubuh kiyubu dao langsung dingin bagaikan es Ternyata ada orang yang bisa memasuki kamarnya tanpa diketahuinya dan berdiri di belakangnya Ini seharusnya kejadian yang tidak mungkin terjadi Pada saat itu sekujur tubuh kiyubu dao sudah dibanjiri Oh iya keringat dingin Tangan yang menahan bahunya dari belakang itu sama sekali tidak menahan jalan darahnya Dan juga sama sekali tidak ada gerakan apapun Hanya terdengar seseorang dengan suara pelan berkata Tidak perlu menyalakan lentera karena aku bisa melihatmu dan kamu juga bisa melihatku Kiyubu dao mengenali suara orang ini Orang yang bagaikan hantu tiba-tiba muncul di belakangnya ini tidak lain adalah majikan mereka Sanjit Chang Sanjit Chang melepaskan tangannya agar kiyubu dao dapat membalikan badan menghadapnya Dalam keremangan cahaya malam walaupun warna wajah kiyubu dao terlihat putih-pucat Tapi ekspresinya sudah mulai tenang Dia sudah bertarung sampai tak terhitung banyaknya Dan setiap kulit bertarung dia selalu mampu membalikan keadaan dalam situasi terburuk sekalipun Dengan berlandaskan pada huruf wen itu Metu Sanjit Chang sama sekali tidak menunjukkan sikap menghargai dan kamar yang tadinya hangat Dalam sekejap metu berubah jadi dingin Dia dengan tiba-tiba mengajukan pertanyaan yang aneh Tanpa memberikan kesempatan kepada kiyubu dao untuk terbicara Dia bertanya dengan terpatah-patah sejak kapan kau mengetahuinya Mengetahui apa kiyubu dao sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakannya Karena seharusnya dialah yang mengajukan pertanyaan itu kepadanya Benar-benar membuat orang sukar untuk menjawabnya Sanjit Chang tertawa tapi matanya sama sekali tidak tertawa Dia berkata dengan terpatah-patah sambil mengawasi kiyubu dao Tentang rahasiaku, rahasiamu Rahasia apa Sanjit Chang menghela nafas Karena kau sudah tahu Untuk apa aku harus bicara lagi kiyubu dao langsung menutup mulutnya Begitu dia melihat Dia langsung maju ke hadapannya Benar-benar orang yang tidak bisa dibohongi oleh orang lain Betapapun pandainya orang itu bersilat lidah dan berpura-pura Sejak kapan kau tahu kiyubu dao tiba-tiba bertanya Sejak kapan kau menyadari bahwa aku sudah tahu tentang rahasiamu ini adalah pertanyaan sekaligus jawaban Sanjit Chang kembali tertawa Judimu benar-benar hebat Tebakanmu juga sama hebatnya Dalam dua bulan belakangan ini sedikit demi sedikit Kau sudah melunasi hutang judimu Dia lalu bertanya lagi Siapa yang membantumu melunasinya kiyubu dao menolak menjawab Dan Sanjit Chang pun tidak memaksa untuk langsung menjawabnya Dia berkata lagi Pengawal yang bergabung di bawahmu ada tiga regu dan semuanya ada tujuh puluh dua orang Tapi dalam dua bulan belakangan ini Kau sudah mengganti pengawal sebanyak tiga belas orang Setiap tiga atau lima hari sekali pasti akan ada pergantian satu pengawal baru Para pengawal juga selalu ditempatkan jauh dari tempatku berada Sanjit Chang tersenyum Kau kira aku tidak tahu Tak disangka kiyubu dao juga ikut tertawa Semula aku benar-benar mengira bahwa kamu tidak pernah menyadarinya Begitu perkataan itu selesai diucapkan Di saat Sanjit Chang hendak berbicara, kiyubu dao sudah melancarkan serangan secara kilat Ilmu yang dipelajari dengan baik oleh kiyubu dao adalah ilmu golok Tidak ada seorang pun yang tidak mengakui bahwa ilmu goloknya adalah ilmu golok nomor satu Tapi dia justru sangat jarang menggunakan golok Pukulan tinjunya juga merupakan senjata andalannya Bahkan dibandingkan ilmu goloknya jauh lebih hebat dan menakutkan Dia selalu merasa bahwa senjata apapun ada kalanya tidak ada di tangan pada saat dibutuhkan Paman keduanya, si cemeti ganda kiuseng Karena cemetinya dicuri orang maka berjuang dengan tangan kosong hingga mati Pukulan tinju tidak akan pernah meninggalkan tangan oleh karena itu Semenjak kecil dia sudah berlatih keras dengan kedua tinjunya Lagi pula bagaimanapun banyaknya pahit getir yang harus dimakannya Dia bertekad harus menjadi murid di Kuyuk Syaolin itu disebabkan Karena jurus pukulan Dewa Luohon menundukan naga menaklukan macan dari Kuyuk Syaolin Sudah dikenal semua orang sebagai jurus pukulan tinju yang tak terkalahkan Jurus tinjunya sangat hebat dan keras Pukulan tinjunya sangat cepat dan keras Benar-benar jurus tinju nomor satu Dia selalu merasa bahwa pukulan pertama adalah pukulan yang paling penting Konsep seperti itu tidak diragukan lagi sangatlah tepat Sekarang dia mengeluarkan pukulan pertamanya Walaupun belum tentu dapat merobohkan lawan dengan satu pukulan Api setidaknya dapat mendahului lawan dan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri Setelah 40 tahun bekerja keras Ternyata peduli akan panas dan dingin 300 kali pengalaman akan perjuangan keras yang bermandikan darah Dia percaya bahwa keputusannya tidak mungkin salah Tapi kali ini dia salah Baru saja hendak melancar pukulan secepat kilat Tiba-tiba matanya berkunang-kunang dan orang yang menjadi sasaran pukulannya tiba-tiba hilang dari hadapannya Dalam waktu singkat, kekuatan tangannya seperti ada yang menahan dan seluruh badannya seperti kehilangan tenaga Tangan pun sudah dipuntir ke belakang punggungnya, bahkan kekuatan untuk melawan pun tidak ada Kiu Budao menjadi gentar Entah berapa banyak pendekar-pendekar hebat di dunia persilatan yang dikalahkan dan tulang iga serta batang hidung yang remuk oleh sepasang tinju ini Ternyata hanya dalam waktu singkat bisa dikalahkan Merana selama 40 tahun hanya untuk jurus ini, ternyata di hadapan orang ini sama sekali tidak ada apa-apanya Raut wajah Wenru Tai San Kiu Budao berubah, mukanya bermandikan keringat dingin mengalir dengan ras Dalam mimpi pun dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pejabat tinggi dan juga orang yang kaya dan berkuasa seperti dia Ternyata adalah seorang yang begitu menakutkan juga memiliki ilmu silat aliran sesat Sanjit Shang menghembuskan nafasnya Aku salah, dia berkata, kali ini akulah yang salah, yang salah itu seharusnya Kiu Budao mengapa jadi dia yang salah? Kiu Budao tidak dapat menahan dirinya lagi lalu bertanya, kau yang salah salah apa? Kau sama sekali tidak mengerti, apanya yang tidak mengerti bahwa kau sama sekali tidak mengetahui rahasiaku juga tidak tahu siapa sebenarnya diriku Sanjit Shang berbicara dengan ada dingin, kalau tidak biarpun punya banyaknya li, kau tidak akan berani mengeluarkan jurus untuk melawanku Siapa kau? Kiu Budao bertanya dengan suara parau, siapa sebenarnya dirimu Sanjit Shang tidak menjawabnya, malah balik bertanya jika siapa sebenarnya diriku pun kau tidak tahu Mengapa mengkhianatiku pertanyaan ini sebenarnya jarang ada orang yang mau menjawabnya Kiu Budao memang pengecualian karena keingin tahuannya akan kebenaran jauh lebih besar dibandingkan Sanjit Shang Siapa sebenarnya orang yang paling kaya, berkuasa, yang misterius serta menakutkan ini? Ada rahasia apa dibalik semua ini? Jika ingin mengetahui rahasia seseorang, satu-satunya karya itu diri sendiri harus berbicara jujur Terlebih dahulu semua orang yang sudah lama berkecimpung di dunia persilatan tahu akan prinsip ini Sebenarnya walaupun sebelumnya aku tidak pernah percaya bahwa kau adalah orang yang bersih Tapi tidak pernah terbayangkan olahku bahwa kau adalah seorang persilat tangguh dari dunia persilatan Kiu Budao berkata, lebih tidak menyangka lagi bahwa kau adalah seorang perampok ulung yang sudah mengundurkan diri Mengapa karena kau benar-benar tidak mirip kata Kiu Budao? Kau terlalu mencolok mata, bahkan berbicara halus tentang apa yang ingin didengar orang lain pun tidak bisa Dia menambahkan, selama 20 tahun ini, perampok yang tiba-tiba menghilang dari dunia persilatan Paling banyak juga 9 orang walaupun 4 di antaranya masih belum diketahui keberadaannya Tapi kau bukanlah salah satu dari keempat orang itu karena baik usia, raut wajah, ataupun bentuk tubuhmu sama sekali sedikit pun tidak cocok dengan mereka Sanjit Shang tersenyum, sekarang kau juga bisa melihat bahwa ilmu silatku jauh di atas mereka Kiu Budao juga mengakuinya Tapi lebih dari 3 bulan yang lalu, tiba-tiba ada orang yang menanyakan tentang dirimu padaku Dia berkata, mereka ingin mengetahui semua gerak-gerikmu siapa mereka itu Sebenarnya aku mengenal mereka di rumah judi, ada yang tua juga ada yang muda Identitas mereka pun sangat misterius, kau tidak tahu asal-usul mereka aku tidak tahu Setelah Kiu Budao mengingat-ingat kembali dia lalu berkata, gerakan tangan mereka sangat luar biasa Kelihatannya semuanya memiliki ilmu yang tinggi dan semuanya menyembunyikan kekuatan mereka Orang-orang di dunia persilatan juga belum pernah mendengar nama mereka dan tentu saja belum pernah ada yang pernah melihat mereka Nada suaranya dilicuti rasa gentar orang-orang ini bagaikan orang yang tiba-tiba muncul dari satu tempat yang aneh Yang belum pernah ada orang yang pernah kesana Senyuman Sanjit Shang langsung menghilang dan dia menyipitkan matanya Dia menyadari bahwa kali ini lawan yang dihadapinya adalah lawan yang sangat misterius dan menakutkan Aku seumur hidup hanya gemar berjudi, berjudi terlalu hebat, kalah juga terlalu banyak Kiu Budao berkata, permintaan mereka terhadapku tidaklah banyak Jadi aku menjanjikan mereka akan dirimu Memang betul, Kiu Budao berkata, aku berjanji kepada mereka karena aku tidak mau berhutang kepada siapapun selain mereka Tidak ada orang yang mau melunasi hutang-hutangku Dia menggunakan tenaga untuk membalikan kepalanya dan dengan sudut matanya menatap tajam orang yang di belakangnya Senjit Shang Aku berkata yang sesungguhnya, aku percaya padamu Apakah kau tidak tahu asal-usul mereka tidak tahu Apakah mereka tahu tentang asal-usulmu Senjit Shang terdiam Kiu Budao bertanya lagi Siapa sebenarnya dirimu pada saat ini malam sudah semakin gelup Senjit Shang lama terdiam dalam kegelapan malam Lalu tiba-tiba tertawa dan berkata Siapa sebenarnya diriku? Senyumnya sangat aneh dan misterius Aku hanyalah orang yang tidak lama lagi bakal mati Seseorang yang seperti dia, mengapa harus mati? Bagaimana bisa mati? Kiu Budao hampir tidak dapat menahan dirinya lagi untuk bertanya Tapi Senjit Shang hanya berkata Kau ikut denganku Aku akan membawamu ke satu tempat Untuk apa? Untuk melihat seseorang Siapa seseorang yang tidakkah sangka bakal kau temui seumur hidupmu? Senjit Shang berkata Waktu kau melihatnya sendiri pun mungkin kau sendiri tidak akan percaya Oh, 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 siapakah orang itu? Mengapa bisa membuat orang yang waktu melihatnya sendiri pun tidak akan percaya bahwa dirinya melihatnya? Apakah dia mungkin tidak seharusnya hidup di dunia ini? Tidak seharusnya ada? Kiu Budao tidak habis pikir Setiap kejadian yang akan terjadi satu jam mendatang adalah kejadian yang tidak pernah diduganya Ternyata Senjit Shang malah membawanya ke kamarnya yang indah yang tidak pernah dimasuki sebelumnya oleh orang lain Seorang yang lemah lembut, santun, dan tidak pernah ribut dengan orang lain Li Ujin Niang, ternyata telah mati Ternyata di bawah ranjang besar yang terbungkus indah itu masih ada kamar rahasia Di dalamnya selain terdapat lukisan, persediaan makanan dan araki juga masih ada satu orang-seseorang yang tidak akan pernah Kiu Budao sangka akan bertemu Walaupun sekarang sudah bertemu tapi tetap saja tidak percaya Karena orang itu tidak lain adalah Sanjit Chang Sanjit Chang yang kedua Di sudut kamar rahasia itu terdapat kursi berlengan yang panjang Kiu Budao langsung terduduk di atasnya Seolah-olah tidak bisa menyanggah tubuhnya sendiri Orang itu tentu saja bukan Sanjit Chang Di dunia ini tidak akan ada dua Kiu Budao Juga tidak akan ada dua Sanjit Chang Dan orang ini tidak mungkin saudara Sanjit Chang Sanjit Chang tidak memiliki saudara Jikalau saudara kembar pun tidak mungkin wajahnya sama persis Mereka benar-benar sama persis Postur tubuh, raut wajah, dandanan, sikap pun sama Pada saat Sanjit Chang berdiri berhadapan dengan orang itu Seakan-akan sedang berdiri di hadapan sebuah cermin besar Siapa sebenarnya orang ini? Ada hubungan apa Sanjit Chang? Mengapa Sanjit Chang menyembunyikannya? Mengapa membawa Kiu Budao untuk menemuinya? Kiu Budao semakin tidak mengerti Sanjit Chang sedang menikmati perasaan Kiu Budao yang tergambar di wajahnya Bahkan dia merasa sangat puas Ini adalah hasil karyanya yang cermat Hanya saja selama ini tidak bisa membawa orang untuk menikmatinya Pada akhirnya sekarang ada yang orang yang melihatnya Sanjit Chang tersenyum berkata Aku tahu pada waktu kau melihatnya pasti akan terkejut Aku sendiri juga terkejut waktu pertama kali melihatnya Dia tertawa dengan sangat gembira Pada waktu itu kami belum terlihat sama persis Jika keduanya berdiri bersamaan Masih akan ada orang yang bisa membedakannya Sanjit Chang berkata Tapi ditambah sedikit keunikan dan kepintaran dari pekerja tangan Kondisi jadi berubah Dia menambahkan jika ingin sempurna Tentu saja ada beberapa tempat penting yang membuat perlu diperhatikan Kiu Budao sedang menunggu kelanjutan perkataannya Sebagai contoh, ruang gerakmu tidak luas Biasanya jika tidak berbaring di ranjang termenung Dia duduk melihat-lihat lukisan Pada situasi seperti ini, perut sudah dapat dipastikan membesar Sanjit Chang menunjuk pada perutnya sendiri Jadi aku juga perutnya keluar sedikit Lainnya, jika seseorang sudah beberapa tahun tidak bertemu sinar matahari Warna kulit akan berubah menjadi putih-pucat dan aneh Sanjit Chang berkata Maka dari itu setiap hari aku membiarkan dia untuk berjemur di mulut jendela kamar Itu sebabnya kau tidak pernah membiarkan orang lain masuk ke kamarmu Pelapak tangan Kiu Budao berkeringat dingin Kejadian sudah berkembang sampai sejauh ini Dia sudah mulai mengerti Muslihat yang menakutkan sedang berlangsung Di saat Sanjit Chang sedang dalam situasi yang baik Dan sekarang di dunia ini tidak seorang pun yang dapat menghentikannya Sanjit Chang membalikan tubuhnya Menepuk-nepuk punda orang itu serta tersenyum dan berkata Dua hari belakangan ini airmu kamu bagus Pasti tidurmu sangat enak Bayangannya langsung dengan menggunakan suara yang lemah lembut berkata Ya, dua hari ini tidur ku nyenyak Tiba-tiba Kiu Budao menggunakan suara yang keras berkata Tidak benar, ada sesuatu yang uaranya sama sekali tidak sama dengan suaramu Sanjit Chang tertawa dan dengan suara hambar berkata Suaranya tidak perlu persis tidak benar Dimana sama denganku Kiu Budao tidak lagi bertanya mengapa Pertanyaannya yang tadi hanya untuk memastikan bahwa Sesuatu yang menakuti pikirannya itu benar Setelah memastikannya Hatinya semakin kalau dia masih bisa bergeraki Bagaimanapun menakutkannya ilmu silat Sanjit Chang Dia masih bisa bangkit mengadu nyawa Tapi sayangnya dia tidak tahu ilmu apa yang digunakan oleh Sanjit Chang Untuk menahannya sehingga tidak bisa bergeraki Dia tidak tahu aliran darah yang mana yang telah ditotok Sehingga kekuatan di seluruh tubuhnya hilang tak berbekas Sanjit Chang justru kelihatan sangat senang Bahkan bercengkrama dengan bayangannya Waktu pertama kali aku melihatmu Airmu kamu sangat tidak bagus Seperti yang sudah lama sekali tidak tidur Betul, karena waktu itu aku sudah tiga hari tiga malam Tidak makan tidak minum Juga tidak tidur Mengapa karena aku baru saja tertimpa musibah yang paling berat Yang pernah diterima seseorang Suaranya sewaktu berbicara masih saja lembut dan datar Orang tuaku serta anak istriku semuanya mati Dibunuh oleh orang jahat Mengapa kau tidak membalaskan dendam mereka Karena aku tahu dengan kemampuanku ini Jangan harap bisa menyentuh orang jahat itu seujung rambut pun Oleh karena itu kau ingin mengakhiri hidupmu begitu saja Ya, tapi kau sama sekali belum mati Aku belum mati karena kau yang menolongku Bahkan membalaskan dendamku dengan membunuh orang jahat itu Apakah aku pernah memintamu untuk membalas budiku itu? Tidak pernah Bayangannya berkata Kau hanya memintaku untuk menunggu sampai saat kau hendak mati Aku harus mengembalikan hutangnya waku ini kepadamu Dia menatap Sanjit Chang Di luar dugaan dengan menggunakan nada yang biasa berkata Apakah sekarang waktunya sudah tiba benar? Waktunya sudah tiba Nyawa pun sudah berakhir Akhir yang seperti itu Bayangan tentu saja sudah menduganya Kyubu Dao juga bisa mengetahuinya Sanjit Chang tentu saja bukan orang kaya yang memulai semua usahanya dari awal Juga bukan orang kaya yang hanya sangat mementingkan penampilan Dan suka turut campur urusan orang Dia pasti di luar itu Seseorang yang karena alasan tertentu sehingga tidak bisa mengemukakan siapa dirinya sebenarnya Membawa kekayaan yang berlimpah dan tangan yang penuh dengan darah ke tempat ini Untuk bersembunyi menghindari musuh Tapi dia tahu sebuah rahasia suatu saat pasti akan terbongkar Oleh karena itu dia sudah dari jauh hari menyiapkan orang yang akan menggantikannya untuk mati Orang ini tentu saja harus terlihat sama seperti dirinya Hanya nada suaranya saja yang tidak perlu sama Karena sampai saat orang menyadarinya Dia pasti sudah mati dan orang mati tidak perlu berbicara Orang ini tidak akan mati dengan menderita Karena Sanjit Syang melancarkan satu pukulan saja sudah langsung merenggut nyawa Pukulan ini cepat, tepat, dan kuat Air muka Kiyubu Dao langsung berubah Sanjit Syang tiba-tiba bertanya Apakah bisa menebak pukulanku ini menggunakan jurus Apa Kiyubu Dao tentu saja dapat menebaknya Sekali Sanjit Syang mengeluarkan jurusnya Dia sudah dapat menebaknya karena jurus yang digunakannya adalah jurus pukulan andalannya yang sudah Dipelajarinya selama 40 tahun dengan susah payah Dari Kuyuk Syaolin Sanjit Syang lalu bertanya lagi Bagaimana pukulan ini menurutmu Kiyubu Dao tidak bisa menjawab Bahkan satu kata pun tidak bisa keluar dari mulutnya Dia sudah berlatih dengan susah payah selama 40 tahun lamanya Tapi pukulan yang dikeluarkan Sanjit Syang barusan baik tenaga maupun kekuatannya di atas dirinya Dia bisa bicara apa? Sanjit Syang berkata Satu pukulan langsung merenggut nyawa Bagian dada hancur Benar-benar pembunuhan yang dilakukan oleh Wenru Taisan Kiyubu Dao Oleh karena itu tentu saja Sanjit Syang yang ini mati di tanganmu Tidak ada hubungannya denganku Hal ini semua orang pasti bisa melihat dengan jelas Dia mencuci tangannya di sebuah baskom perak lalu menggunakan sapu tangan yang seputih salju mengeringkan tangannya Tiba-tiba ia menghela nafas dan berkata Tapi semua orang pasti merasa aneh Mengapa kau juga sampai membunuh Liu Jin Niang? Liu Jin Niang Kiyubu Dao dengan suara parau bertanya Apakah dia juga mati di tanganku? Tentu saja Sanjit Syang terlihat seperti kebingungan Apakah kau tidak menyadari bahwa kalung yang menjeratnya sampai mati itu milik siapa? Kiyubu Dao terhenyaki kejadian yang baru saja terjadi membuat hatinya kacau Sehingga baru sekarang dia bisa melihat dengan jelas Kalung yang berada di leher yang indah itu memang miliknya Peninggalan almarhum istrinya Dia sudah lama menyimpannya dan tidak pernah mengeluarkannya Dia jarang melihat benda itu karena kenangan masa lalunya begitu mesra dan indah Sehingga ia tidak mau mengingatnya lagi Bagaimana benda bisa ada di tanganmu? Tentu saja aku punya kera tersendiri untuk mendapatkannya Sanjit Syang tertawa Paling sedikit aku punya L001 macam kera Siapapun tidak ada yang tidak mengakui bahwa orang seperti Sanjit Syang Apapun yang dia mau pasti didapatnya Kenapa aku mau membunuh kalian? Tentu saja kau punya alasanmu sendiri Sanjit Syang berkata jika seorang pria hendak membunuh seorang wanita dan seorang pria yang lain Paling sedikit ada 100 macam alasannya Biarpun tidak terpikirkan olehmu Pasti akan terpikirkan oleh orang lain Dia tertawa Mungkin alasan yang dipikirkan setiap orang berbeda-beda Jika ada 50 orang mungkin ada 50 macam alasan yang terpikirkan oleh Mereka untungnya apapun yang mereka pikirkan sudah tidak ada hubungannya lagi denganmu Kyu Bu Dao menatapnya dengan lama Lalu berbicara sepatah demi sepatah Aku titik mengerti titik maksudmu Kau pasti mengerti Sanjit Syang berkata Sekarang Sanjit Syang sudah mati Liu Jin Niang juga sudah mati Kamu juga pasti sudah tidak ingin hidup lagi Dia dengan dingin melanjutkan Aku berani jamin orang lain akan menggantikanmu Memikirkan alasan mengapa harus mati Oleh karena itu aku sudah terlebih dulu Membantumu menyiapkan arak beracun Oh 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 sekarang Sanjit Syang sudah mati Biarpun tidak ada seorang pun yang menyangka dia bakal mati Tapi dia benar-benar telah mati Pada malam hari di tanggal 15 bulan 4 Dia telah mati bersama dengan pengawalnya yang paling setia Kyu Bu Dao Dan kekasihnya yang hangat dan misterius Liu Jin Niang Dalam sebuah kamar rahasia yang tidak pernah diketahui orang lain Mengenai sebab kematian mereka Tentu saja tersebar berbagai macam gosip Tetapi apapun pendapat orang sudah tidak ada Hubungannya lagi dengan Sanjit Syang Karena sekarang dia sudah mati Di malam yang pekat di tanggal 15 bulan 4 Dia sudah meninggalkan kota Jainan Dengan meninggalkan semua harta benda kekayaannya Seperti orang yang luntang lantung tidak memiliki apa-apa Sama sekali tidak meninggalkan jejak seorang yang paling kaya dan berkuasa mati begitu saja Apakah dia akan hidup kembali? Bapi Ibarang berharga tanggal 16 bulan 4 Hari cerah Hari ini dimulai seperti biasanya Langit sangat cerah dan jalan utama di luar kota Jainan ramai dengan orang yang lalu lalang Tapi untuk sebagian orang Biarpun hari diawali seperti biasanya Tapi waktu hari berakhir sama sekali tidak sama seperti biasanya Dilihat dari sudut pandang yang lain Ada orang yang penampilan luarnya sama seperti orang kebanyakan Tetapi sebenarnya adalah orang yang sama sekali berbeda Wu Tao adalah orang yang seperti itu Wu Tao adalah orang biasa Seorang pedagang sama seperti berjuta-juta pedagang lainnya yang ada di luar sana Kelihatannya sangat jujur tetapi tidak bodoh sedikitpun Wu Tao orangnya tidak gemuk juga tidak kurus Walaupun tidak bisa disebut tampan tapi juga tidak jeleki bahan pakaian yang dikenakannya Walaupun tidak bisa dibilang bagus tapi bersih Menunggang seekor keledai yang memiliki stamina dan tahan derita sama seperti dia Kelihatannya usianya sudah lanjut Tabungan juga sudah ada sedikit Tetapi sekarang masih saja bersusah payah di jalanan Hanya untuk membuat anak dan istri hidup lebih baik dan di hari tua nanti bisa hidup lebih baik Di dunia ini entah ada berapa banyak orang yang seperti dia Perbedaan orang ini dengan yang lainnya adalah sebelum tanggal 15 bulan 4 Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya sama sekali Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya Bahkan satu orang pun tidak pernah boleh dikatakan Sebelum orang yang paling kaya dan berkuasa Sanjit Shang mati Seorang pedagang biasa bernama Wu Tao juga belum muncul di dunia ini Sudah jelas belum muncul Di luar kota besar pasti ada kota kecil Di dalam kota kecil pasti ada penginapan Di luar kota Jahnan yaitu di kota kecil Lalu juga ada sebuah penginapan dan Wu Tao tinggal di dalam penginapan itu sejak tanggal 15 bulan pukul 4 malam Pada saat itu bulan sudah menghilang, pintu penginapan sudah tutup, dia berteriak lama pintu baru dibukakan Karena pada saat itu pintu masuk utama ke kota Jahnan sudah tutup sedangkan diadari Luar kota mau masuk ke kota Jahnan dan pintu kota tidak bisa dibuka Jadi terpaksa berteriak di depan pintu penginapan Apakah benar diadari luar kota mau masuk ke kota Jahnan atau baru keluar dari dalam kota Jahnan Untung saja pemilik dan pelayan penginapan itu tidak menyelidiki hal ini lebih lanjut Juga tidak memperhatikan apakah tamu ini pada saat makan keesokan harinya ada sedikit perubahan pada wajahnya atau tidak Pelayan yang membukakan pintu baginya tengah malam itu juga tidak memperhatikan seperti apa tampangnya waktu itu Apa yang dilakukannya pada malam itu di dalam penginapan itu juga tidak ada seorang pun yang tahu Tanggal 16 kebetulan sekali adalah hari pasar bagi kota kecil Sejak pagi banyak orang yang datang ke pasar dari segala penjuru Membawa hasil panen mereka sendiri Ayam, bebek, babi, kambing, buah-buahan, sayuran, ikan, bunga, beras, palawija Ditukar dengan sedikit lemah asuk, tepung, kain sutera, rajutan, dan sedikit barang pecah belah Lalu pulang untuk melihat wajah gembira istri dan anak Tentu saja pengemis kecil yang hidup dengan mencuri demi sesuap nasi juga tidak akan melewatkan kesempatan emas ini Begitu pintu penginapan dibuka, lapangan dan jalan besar di depan penginapan itu sudah penuh dengan berbagai macam orang Ada dua guru teater terkenal yang mencari nafkah di dunia persilatan yang juga telah datang oleh karena itu Pertunjukan di kota kecil ini lebih ramai dibandingkan yang dulu-dulu Wu Tao juga tidak dapat menahan diri untuk ikut meramaikan suasana Dia melihat sesuatu yang unik Para pengemis yang datang ke tempat ini semuanya memiliki aturan Mereka diam-diam membagi kelompok di dua-tiga penjuru Orang lain tidak memberi Mereka juga tidak meminta Walaupun ada orang yang memberi lebih banyak Mereka tidak keluar suara sedikit pun Bahkan kata terima kasih pun tidak Di setiap kelompok pengemis Ada satu dua orang yang usianya lebih besar yang menyampirkan karung guni di punggungnya dan duduk menjauh di belakang Barang apapun yang didapat siapapun harus diberikan terlebih dahulu kepada mereka Lalu mereka yang bertugas membagikannya Apapun tidak menyangka pengemis juga begitu berprinsip dan memiliki aturan dan orang-orang melihatnya sebagai sesuatu yang sangat menarik Tapi pengemis kecil yang bermata besar itu adalah anak yang tidak mengerti aturan sedikit pun Anak ini bermuka bundar bermata besar Begitu tertawa terlihat lesung pipi di kiri dan kanan Begitu melihat orang dia langsung tertawa Sekali tertawa dia langsung menjulurkan tangannya dan tidak tahu apakah karena tampangnya yang membuat orang menyukainya atau karena dia melihat orang yang tepat Anak ini begitu menjulurkan tangan jarang sekali pulang dengan tangan kosong oleh karena itu uang yang didapatnya selalu lebih banyak daripada yang lain Tapi setiap kepingnya masuk ke kantongnya sendiri Tas besarnya sudah penuh tapi dia tetap saja tidak berhenti untuk bergerak ke sana kemari di antara kerumunan orang-orang Hingga menubruk Wu Tao Wu Tao tidak pernah memberikan uang sepeserpun padanya Dia bukan tipe orang yang sembarangan memberikan harta bendanya kepada orang lain Lagi pula dia mendapatkan uang itu dengan susah payahi bahkan jauh lebih susah dibandingkan si pengemis kecil Dia tahu si pengemis kecil sengaja menubruknya Hanya sayangnya si pengemis kecil lebih licin dibandingkan ikan di lumpur Begitu menubruk langsung kabur Dalam sekejap mati sudah tidak terlihat lagi bayangan maupun jejaknya Wu Tao tentu saja tidak mengejarnya Wu Tao bukanlah orang yang senang mengumbarkan marahnya di depan orang lain Tapi sesudah ditubruk tadi, suasana hatinya untuk melihat keramaian menjadi hilang Wu Tao lalu kembali ke penginapan dan mengambil kudanya lalu masuk ke dalam kota Jainan Dia benar-benar masuk ke kota Jainan Tidak peduli dari mana asalnya, kali ini benar-benar tidak bohong Pada waktu tengah hari, dia sudah sampai di kota Jainan O-O-O-O-O-O-O di dalam gedung pertunjukan terdengar bunyi gong dan genderang Seorang gadis berkepang dua yang berusia kurang lebih 17-18 tahun Sedang berjungkir balik di dalam gedung sepasang kaki yang indahil lurus dan lincah Yang sepertinya setiap saat dapat patah karena hanya ditahan oleh tali tipis yang terbuat dari kain sutra Nah, sekarang kau telah menolongku, tujuanmu sudah tercapai Pengemis kecil itu berkata, perbuatanku yang mana yang tidak benar Gadis berkepang itu dibuat terdiam oleh pertanyaan tadi Bahkan tidak bisa tidak mengakui bahwa perkataannya memang berdasar si pengemis kecil itu bertanya lagi padanya Sekarang bagaimana caranya kau berterima kasih padaku Aku berterima kasih padamu Gadis berkepang tadi tidak dapat menahan dirinya untuk berteriaki kau Bahkan ingin aku berterima kasih padamu Sudah seharusnya kau berterima kasih padaku Si pengemis kecil itu berkata dengan gagah Orang berbaju hijau itu melakukan sesuatu tidak pernah setengah-setengah Ilmunya juga tinggi Orangnya juga aneh Kalau aku tidak menggunakan care ini Bagaimana mungkin kau bisa menyelamatkan aku dari tangannya Gadis berkepang itu tidak bisa berkata apa-apa Si pengemis kecil itu bicara semakin aneh Kalau kau tidak bisa menolongku Hatimu pasti sedih Aku hanya ingin membuatmu senang dan aku sudah membantumu sebesar itu Bagaimana mungkin kau tidak berterima kasih padaku Gadis berkepang itu tertawa Suara tawanya seperti bunga putih kecil di tepi hutan yang sedang mulai mekar Dasar kau setan cilik Akal bulusmu benar-benar banyak Bersambung 02 Terima kasih telah menonton